Dengan hati bersukur, halamannya dengan puji ya Kataku hari ini, harinya Tuhan Aku bersuka sebab yang hilang Saya mau tanya, ini pintu gerbang Kita masuk gerbangnya Atau kita bawa lagu sebagai persembahan kita kepada Tuhan Mana yang benar, yang satu atau kedua Yang satu, mau ketemu sama Tuhan Harus pakai lagu, harus pakai penyembahan Atau penyembahan dan lagu Persembahan kita masuk dalam hadirah Tuhan Mana yang pertama atau dua Tidak ada namanya kita masuk lagu satu lagu pelan Tiga lagu cepat Dulu kita satu lagu pelan, tiga lagu cepat, satu lagu pelan Terima Tuhan, lagu pelan lagi, penyembahan Habis itu selesai, doa mereka satu lagu pelan lagi Bapak terima kasih Kalau enggak apa-apa terima kasih Shalom siah Kalau enggak Apa itu? Doa yang best Doa yang best Kiranya Judulnya kiranya Doa yang best Judulnya kiranya keren Bukan gitu kan Jadi artinya begini loh Kita itu masuk hadirah Tuhan Membawa persempahan Pujian yang terbaik Lagu yang terbaik Kehidupan yang terbaik Untuk kemuliaan oleh Tuhan Amin ya Bukan ritual agama Enggak Kristus kondisi tua Enggak ada ritual-ritual Bupa Ya Next time Kita belajar lima bahasa asli penyembahan Biar besok diundang lagi Kalau keundang tuh saya datang Tahun tempat clear Tiga sesi di tempat ini Besok tempat sama lagi Oke Saya berdoa nih Bapak Ibu Saya dapatkan dua kata yang cukup penting Dalam penyembahan Higayon sama Selah Kita baca ya Satu, dua, tiga Mulai Higayon Selah Aku enggak tahu ya Tuhan jatuhkan diri itu di hati saya Waktu saya tanya Tema bulan ini apa sih Berdoa Dua kata ini Yang enggak asing sama kita ya Enggak asing nih Sela dan Higayon Ya mungkin bagi saudara itu Asing apa itu ya Bakmi campur bakpal Salih babi Nah Ini bahasa Ibrani Yang seringkali diterjemahkan Dalam media penyembahan dan musik Oke Ayatnya dari Masmur 9 ayat 16 Itu kalimatnya jelas disitu Dua kata muncul langsung disini Tuhan Telah memperkenalkan dirinya Ia menjalankan penghakiman Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri Higayon Kita belajar ini ya Pulang dari tempat ini Satu kitit istilah HS Higayon dan Sela Harus kita Pegang dan kita kuasa Dua ini Adalah istilah dalam Musikkalitas Dan istilah dalam Saat mereka merenung Dan baca Taura Dua ini Adalah istilah orang Israel Bapak Ibu Soskalian Dalam Menyanyi Dan juga Dalam Membaca Taura Loh Itu kan urusan sama ibadah kan Ibadah itu dipenuhi dengan Puji-puji ya Lalu Pemberitaan Memang Nah dua-duanya itu muncul di kalimat Higayon selain Kira-kira definisinya ini Meditasi Sementara musik berjumlah Renungan Dan menemukan sesuatu Kemudian membuat rencana ke depan Kira-kira dua ini Yang disimpulkan dalam satu kalimat ini Jadi meditasi perenungan Sementara musik Mengalung Lembuk Enggak main ya Tapi pet Tau pet ya Pet itu begini Apa gak main Kepada lu Terus Tuhan disalah Tapi gak pantau Enggak-enggak Enggak gitu Tunggu Tunggu Yes Menem Itu tuh Wah Itu tiba-tiba ya Anda akan ketemu dengan Perenungan Tuhan yang ngomong dalam dunia Bupa Tuhan itu tertarik sama suara Anda Ya Menem Lalu kita sedang nyanyi Malaika sunjir Dia lebih tertarik dengan suara kita Daripada suaranya Malaikat-malaikat suara Jangan luar biasa Kalau udah nyanyi Kita gak ada apa-apanya Tapi Tuhan lebih tertarik Dengan nyanyian Anda Kemenyanyian Anda Ada tanda jarak Kristus Yang setiap kita nyanyi Ada tarah yang ketuk Paling dalamnya Orang-orang yang ditebus Orang-orang yang dirapin Sementara malaikat Yes Yesus gak mati buat malaikat Spesial banget kan kita Luar biasa Yuk kita belajar Hidayon Arti pertama Merenung Mengunyah Seperti lembu Memamah biang Ungkapan Hidayon itu Muncul di Masmur 1 Ayatnya ke-2 Orang yang kesukaannya Merenung Ferman Hagah Kata dasarnya Hagah Muncul Hidayon Itu satu kata Nah kata Hagah Merenung di Masmur 1 Ayat yang ke-2 Itu ternyata Sama dengan Hidayon Mengunyah Seperti binatang Memamah biang Saudara Memamah biang Atau Memamah liang Kita Memamah liang Tapi Memamah biang gak Ada yang tadi habis Funtot Disini sambil dengar Ferman Tuhan Menguntai Seperti Lalu Punyah lagi Itu persis sapi Tau sapi? Sapi itu binatang Yang memamah biang Dia makan rumput Habis makan Kenyan Dia duduk disana Berbalik disana Atau berdiri Bahasa Jawanya Ganyemi Ganyemi itu Mulutnya gak berhenti Itu dilumat Dilumat lagi Itu Hidayon Saya tadi terkejut Untung gak insan Ganyemi itu Biar lagi Untuk beberapa Pemimpin-pemimpin Suruh Nulis ulang Kitab Amsal Masmur Amsal Khusus Anak sekolah minggu Itu kalau di STT Orang-orang Yang Punya Kesalahan Disuruh Menulis Kitab Amsal Dua Dua Tiga Kali Itu kalau di STT kami Bapak Ibu Di STT Torsina Tapi kalau disini Bukan-bukan apa-apa sih Dalam rangka Apa itu Higayok Merenung Menulis Sebab pada saat Saudara Membaca Seperti Orang Menulis Merenungan Jalan Tapi kalau Bacanya Terus Tidak nyantong Tidak nyantong Tidak nyantong Tapi kalau itu Pelan Seperti Orang Mulis Itu bisa Tertinggal Di dalam Pikiran kita Dan Men Mengunyah Kembali Seperti Lembus Hingga Menemukan Rahasia Yang ada Di dalam Itu Kata Hidayah Dilumat Lagi Direnungkan Lagi Dipikir Kurang Lagi Seperti Kayak Gini Habis Dengan Ferman Tuhan Pulang Dibunan Lagi Gak Tau Cacar Sama Segali Ibu Pak Jangan Cuma Kaling Saya Pesan Karena Belani Anakku Bapak Ibu Bagian Kami Belajarlah Untuk Mencatat Semua Ferman Tuhan Yang Disampaikan Kami Belajar Semua Jumlah Saya Dorong Mencatat Minimal Bisa Foto Bukan Untuk Apa Untuk Direnungkan Dan Dicerna Lagi Sebab Memori Kita Berat Sudah Berat Betul Enggak Majah Saudara Memori Sudah 98% Itu Kalau Hp Sudah Berat Merah Butuh File File Di Delete Perlu Perlu Foto Masa Lalu Perlu Di Delade Pak Perlu Diganti Dengan Hal-hal yang Baru Begitu Ini Hikaiyo Saya berharap Saudara Catat Mulai Minggu Depan Mulai Catat Foto Sehingga Dapat Bahan Untuk Menemukan Kembali Arti Yang Kedua Hikaiyo Saya Suka Arti Kedua Menghidupkan Kembali Pengalaman Bersama Tuhan Di Masa Lalu Untuk Membangkitkan Kegairan Kita Akan Tuhan Keren Dulu Pernah Direnungkan Dibanggikan Kembali Masa Itu Tiba-tiba Kekuatannya Baru Pengalaman Kekuatannya